7 Negara Paling Kaya Di Dunia Irlandia Negara kecil yang terletak di bagian barat laut Eropa ini memiliki populasi yang berjumlah lebih dari 4 juta jiwa. Sempat mengalami krisis pada tahun 2008, anggota dari Uni Eropa ini melakukan beberapa langkah reformasi di bidang politik. Di antaranya pemotongan upah sektor publik dan restrukturisasi sektor perbankan yang dimana hal tersebut membuat ekonomi negara tersebut pulih, bahkan makin tumbuh dengan pesat. Selain itu, tingkat pengangguran di negara ini termasuk yang paling rendah. Pendapatan negara ini sebagian besar didapatkan dari kegiatan keuangan dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Irlandia. Dengan memiliki peraturan yang efisien dan tingkat pajak yang rendah, membuat pihak asing banyak berinvestasi di negara ini. Irlandia mempunyai pendapatan per kapita sebesar 69.374 USD. Uni Emirat Arab Negara ini merupakan jajahan dari kolonial Inggris, sebelum akhirnya merdeka pada 2 Desember 1971. UAE merupakan sebuah negara federasi dari tujuh emirat yang kaya akan minyak bumi. Di mana tujuh persatuan emirat ini adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Kujaira, Ras Al-Qaimah, Sarja, dan Umm Al-Kawir. Dan kedudukannya yang strategis menjadikannya sebagai tempat ketinggalan ekspor dan import minyak dunia. Pariwisata adalah salah satu sumber penghasilan utama di UAE, dengan adanya sejumlah hotel yang paling mewah di dunia di negara ini. UAE mempunyai pendapatan per kapita sebesar 72.419 USD. Kuwait Negara yang berlokasi di pesisir Teluk Persia, Timur Tengah ini merupakan salah satu negara muslim terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita 73.817 USD. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di utara. Kekayaan Kuwait paling utama berasal dari penjualan minyak bumi. Penduduknya secara tradisional mencari nafta dari pembuatan kapal, budidaya mutiara, perikanan, dan beternak. Selain itu, negara yang memakai mata uang dinar ini juga dikenal memiliki sistem perbankan yang sangat baik. Di sisi lain, negara Kuwait termasuk negara yang cukup aman, karena tingkat kejahatannya yang rendah. Brunei Darussalam Ekspor minyak mentah dan gas bumi merupakan sumber pendapatan dan menjadi penyumbang terbesar bagi Brunei Darussalam, yang memiliki pendapatan per kapita sebesar 79.710 USD. Namun, setelah merasakan dampak dari rendahnya harga minyak dunia, negara yang diperintah oleh Sultan Hasan Bolkia ini mendorong masyarakatnya untuk melakukan penghematan yang tidak biasa, yaitu mengurangi pengeluaran di sektor publik secara substansial. Semua warga negara Brunei juga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang gratis, dan mendapatkan bantuan pangan dan rumah. Karena kurangnya transportasi umum, pajak yang rendah, dan bahan bakar yang murah, Brunei adalah salah satu negara dengan tingkat pemilikan kendaraan bermotor yang tertinggi. Singapura Bersih dan maju, mungkin itu yang terlintas dalam pikiran kita jika kita mendengar negara Singapura. Negara yang terletak di ujung selatan semenanjung Malaya ini hanya memiliki luas sebesar 716 km persegi dengan jumlah penduk sekitar 5 juta jiwa. Economist Intelligence Unit dalam Indeks Kualitas Hidup menampilkan Singapura pada peringkat 1 Kualitas Hidup Terbaik di Asia. Sebagai salah satu pusat keuangan dan pusat perdagangan penting di kawasan Asia, letaknya yang strategis menjadikan negara ini menjadi salah satu kawasan transit tersibuk di dunia. Pendapatan negara ini berasal dari pengolahan bahan impor dan ekspor, terutama pada industri manufakturing. Walaupun Singapura termasuk negara dengan biaya hidup termahal di dunia, sangat banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan dari negara ini. Luxembourg Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di Eropa dengan luas hanya sekitar 2.586 km persegi. Negara ini memiliki kondisi ekonomi yang stabil, dengan pendapatan yang tinggi, pertumbuhan yang moderat, inflasi yang rendah, dan tingkat pengangguran yang rendah, menjadikan negara ini salah satu negara terkecil di dunia, dengan pendapatan per kapita sebesar 101.936 USD. Selain itu, Luxembourg juga memiliki pendapatan negara dari sektor industri baja, kimia, karet, dan produk-produk lainnya. Industri aglikultur di Luxembourg berasal dari pertanian yang dimiliki oleh keluarga para petani. Di sektor jasa, khususnya perbankan, merupakan sektor yang terus berkembang di Luxembourg. Qatar Qatar adalah negara terkaya di dunia saat ini. Terletak di sebuah semenanyu kecil di Zazira Arab, negara ini memiliki pendapatan per kapita sebesar 127.523 USD. Pendapatan negara ini berasal dari industri pertambangan gas alam dan minyak bumi, di mana Qatar merupakan pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia. Dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam, Qatar menguatkan diri menjadi produsen di sektor jasa, yaitu salah satunya adalah Qatar Airways, yang selalu masuk jajaran maskapai penerbangan terbaik di dunia. Kemudian ada Oredo, salah satu perusahaan telekomunikasi milik Qatar dengan jumlah pelanggan mencapai 114 juta di 10 negara. Dan juga bisnis media mereka, Al Jazeera dan Binsport, yang sangat berkembang dengan pesat. Menurut Global Fish Index, Qatar termasuk salah satu dari 30 negara paling aman di dunia. Demikianlah 7 negara terkaya di dunia versi on the top. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video-video lainnya.